Tapi kalau di Indonesia dia gak banyak ada tapi gak sebanyak di Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Camo Chip Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Amin amin ya Rabbalah Alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya Dimana TKI di Malaysia dan kisah pengalaman suka duka 7 tahun tinggal di Malaysia Bekerja tentunya di Malaysia guys ya Kita nak tengok ini daripada Bubble of Life channel guys Linknya di deskripsi teman-teman support terus ya channel ini Karena banyak video menarik disana guys ya Tanpa berlama-lama jom kita tengok videonya guys let's go Kenapa pilih untuk bekerja di Malaysia? Karena kalau di Indonesia kalau kita mendaftar kayak mau masuk kerja Lewangan kerja gitu dia lebih susah karena disana kan penduduknya terlalu banyak Jadi kalau dalam satu pekerjaan itu diinginkan dalam 10 orang tapi mungkin yang mendaftar itu akan beratus orang Jadi dalam seleksi itu mungkin mereka akan cari yang lebih baik dan yang lebih pantas buat dijadiin pekerja Jadi kalau disini kan dia lebih muda disini dia diterima aja enggak harus ngikutin syarat banyak Pasti kalau mereka perlukan pekerja mereka akan ambil gitu Lumayan gajinya disini? Lumayan lah kalau untuk dirupiahkan Tapi Enggak semua company Dia gajinya banyak atau lumayan Tergantung company-nya masing-masing Cuma untuk Desi Boleh dikatakan Lumayan lah Oti selalu karena emang harus kan Kalau hanya ngandelin gaji basic doang sih kayaknya enggak banyak Mahal enggak biaya hidup disini? Maksudnya di Malaysia ya guys ya hidupnya itu mahal enggak sih? Kalau dari teman-teman yang udah cerita ke saya itu sebenarnya pas ya guys ya Gaji 1500-500 buat makan gitu 1000-nya buat ditabung itu oke Ada juga yang mengatakan bahwasannya 1000 buat makan 500 ditabung Ya like that lah Banyak kabar macam-macam ya kan Biaya hidup disini sih enggak mahal-mahal banget Boleh dikatakan sih murah Atau mungkin karena Mata uangnya kali Tapi kalau untuk bahan sembako Kayak bahan-bahan pokok di rumah tuh kayaknya murah Karena disini kan banyak ditanggung pemerintah Jadi dia lebih murah Kalau di Indonesia kan enggak Kalau di Malaysia kan banyak yang di Kayak barang subsidi dari Malaysia tuh dari pemerintah itu banyak Tapi kalau di Indonesia dia enggak banyak ada tapi enggak sebanyak di Malaysia Jadi kalau untuk bahan pokok kayak bahan kebutuhan dan keperluan di rumah itu Emang lagi murah tuh disini gitu Apa pengalaman paling manis Pengalaman paling manis Pengalaman paling manis itu ya bisa kenal banyak orang disini Bisa mengenal bahasa Mengenal orang yang emang orang lokal disini Dan ya bisa jalan-jalan kemana-mana yang kita enggak pernah jalanin Di satu negara yang beda Itu aja sih kalau baru lihat loh ini guys View kayak gini nih Iya loh Pengalaman yang paling Ada danau-danau gitu guys Kayak di Kepulauan atau apa ya Bisa mengenal hal yang baru Apa pengalaman paling pahit bekerja disini Pengalaman paling pahit Jauh pertamanya emang jauh dari keluarga itu Paling pahit dan paling Paling sedih juga Karena kan harus jauh dari keluarga Kalau di tempat kerja sih Yang paling pahitnya itu Enggak ada siapa-siapa yang backup kita selain diri sendiri Iya Itu aja sih Ketika kita di luar negeri itu pasti Yang dirasakan pasti seperti itu guys ya Jadi kita tidak Ya Memang begitu gitu guys ya Kita harus berjuang dengan diri kita sendiri Survive lah seperti itu ya Kalau pengalaman paling pahitnya Oh itu doang Jadi paling manis banyak orang kenal Terus bisa jalan-jalan Kalau pengalaman pahitnya jauh dari keluarga Itu aja sih Enggak ada kejadian-kejadian Itu enggak ada Berarti mulus ya Selalu enggak dimarahin bos di tempat kerja Maksudnya sih Selalu dimarahin enggak di tempat kerja gitu mungkin ya Enggak selalu sih Kalau dimarahin bos Cuman Kadang kita kan kalau menyampaikan pendapat itu kan harus gitu kan Kalau kita ngerasa kita Ada sesuatu yang ingin kita Kita sampaikan Yang kita rasa enggak adil buat kita Kita harus sampaikan dong Tapi kalau disini tuh Kalau kita nyampaikan sesuatu itu Kayak enggak bisa diterima gitu Dan itu ya Selalu buat jadi kayak Pertengkaran juga antara Operator sama bosnya sendiri Ya itulah Pengalaman-pengalaman di tempat kerja Hasil aja Bagaimana bisa bertahan bekerja selama 7 tahun Bagaimana bisa Ya itu kan udah Udah tuntutan hidup Karena kan Desi datang kesini kan emang buat keluarga Jadi ya mau enggak mau ya harus bertahan Sampai Apa yang kita inginkan Apa yang Desi Niatkan dari dulu Sebelum datang kesini Harus sampai bisa tercapai Kayak gitu Ya itu aja sih yang buat kita bisa bertahan disini Sampai selama itu Apa beda makanan Kalau makanan di Malaysia Dia lebih dominan ke makanan yang manis-manis Kalau di Indonesia Dia berbagai macam makanan itu Rasa itu banyak gitu Tapi lebih dominannya tuh Kerasa yang pedas Dan kalau Desi sendiri Emang kurang suka makanan yang manis Lebih ke makanan yang pedas-pedas Makanan kegemaran di Malaysia Oh Desi paling suka carkot ya Oh carkot ya Enak kayaknya Belajar bahasa Melayu dengan siapa? Dengan siapa? Ya dengan Kalau menurut saya Belajar bahasa Melayu itu Pasti dengan teman-teman Kawan-kawan Mesti kan Tapi kita coba tengok guys Jawaban daripada mbaknya ini Kalau belajar bahasa Melayu Dia tak ada belajar dengan siapa-siapa Tapi just selalu berkomunikasi dengan orang Melayu So bolehlah lama-lama kita akan faham sendiri Betul lah guys Macam saya dulu pun kan Saya tu dulu memang tak ada kan Maksudnya Saya ada niatan untuk belajar Tapi dengar macam dekat TV lah Dekat ustaz cerama-cerama ustaz Macam tu kan Tapi Ketika kita dengar Orang cakap macam tu Ada kawan-kawan juga yang Mengajarkan kepada saya Ketika saya tu tak faham lah Maknanya apa Arti daripada Perkataan-perkataan tu Apa macam tu Tapi Kalau tiap hari kita dengar tu kan Kita juga cakap dengan bahasa Melayu Jadi kita tu Jadi Terbiasa macam tu Dibilang jomblo sih Enggak Tapi Tidaklah masalah yang rumit Ramai juga Karena kan Disini emang banyak orang Indonesia Dan Banyak sangat Yang Desi lihat Couple sama orang sini Orang Melayu Orang India Orang Cina Juga banyak Ya mungkin Tergantung orangnya lah Mungkin kan Saling nyaman Jadi Ya seperti itulah Nasihat untuk yang mau datang ke Malaysia Nasihat Desi untuk Orang yang Baru mau datang ke Malaysia Atau yang Lagi Proses untuk datang ke Malaysia Nasihatnya Ya kalau Dari Indonesia Datangnya ke sini Emang mau cari kerja Ya mau cari duit Buat keluarga Ya utamakan Untuk keluarga dulu Jangan mikirin Yang hal-hal yang Yang negatif Yang disini Karena banyak Karena banyak orang Yang datang ke sini Itu Jadi kayak Lupa Apa tujuan Datang ke sini Jadi untuk Kawan-kawan yang Mau datang ke sini Pikirkan Untuk masa depan Jangan sampai Terjerumus Dalam hal yang Negatif disini Itu aja sih Oke Makasih Oke guys Selesai videonya Dan itulah tadi Pengalaman Suka dan Duka 7 tahun Di Malaysia Dan apa Yang dialami oleh Mbaknya ini Memang Ya Semua orang Mesti ngalamin itu Tapi Dia bilang Bahwasannya Nggak ada Maksudnya Nggak ada Maksudnya Kejadian-kejadian Buruk Kejadian-kejadian Kejadian-kejadian Yang tidak Mengenakan Hanya saja Karena dukanya Itu ya Jauh dari keluarga Kalau manisnya Punya banyak teman Ya Seperti itu Dan Itu lumrah Seperti itu Saya kira ada Apa Hal-hal yang Mungkin dia Membuat dia itu Kayak Terjadi sesuatu Tapi Alhamdulillah Aman-aman saja Dan semoga Teman-teman semua Yang bekerja Dari Indonesia Kerja di Malaysia Semoga diberikan Perlindungan oleh Allah SWT Dan juga diberikan Kenyamanan di sana Tentunya nyaman Kalau kita Istilahnya Berbuat baik Seperti itu Maksudnya adalah Ketika kita baik Niat kita baik Tujuan kita baik Maka disitu kita akan Berjumpa dengan orang baik Tapi ketika Kita istilahnya tidak baik Tujuan kita celek Maka ingat bahwasannya Kita akan dijumpakan Dengan orang yang Seperti itu juga Seperti itu Kalau menurut saya Oke Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa like, share, dan subscribe Apabila ada silah Kata mau dimaafkan Saya Pak Bintu Dutri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!